assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam setupi salam seder dari cpa sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cpa sodor oke teman-teman di video kali ini kita akan merekomendasikan jenis gocap dan juga tentang akurasi dan juga kelebihan dari senapan angin bocak efekron yang sudah ada di belakang saya ini nah ini nanti kita bahas dari harga termurah sampai yang termahal begitu jadi rekomendasi buat pemula sama yang indah mahir di dunia senapan angin dan kita akan merekomendasikan jenis tele yang bagus buat jarak jauh maupun jarak dekat begitu ya teman-teman pokoknya di simak terus videonya jangan lupa di like komen dan di subscribe pokoknya ini info terpenting tentang senapan angin bocap efekron oke mantap sekali ya teman-teman pokoknya kita akan merekomendasikan buat yang masih pemula maupun yang sudah mahir yang ada di dunia senapan angin nah oke kita akan mereview satu persatu tentang unit yang ada di belakang saya ini begitu teman-teman oke di simak terus videonya teman-teman nah ini rekomendasi yang pertama adalah senapan angin bocap efekron semisensi ini yang pakai laras standar CV asoder tapi larasnya yang bagus nah ini cuocok sekali buat pemula karena kelebihan dari senapan ini dia lebih enteng dan juga untuk akurasinya jarak buat pemula ini akurasi 30-50 meter udah oke sekali jadi buat latihan pegang bocap efekron jadi udah biar terbiasa begitu teman-teman nah ini larasnya ini nah karena kita bahas laras soalnya larasnya ini beda-beda teman-teman jadi kita jelaskan laras karena bentuknya memang sama nah ini kalau sama yang ini memang sama tapi ini ada bedanya di larasnya begitu teman-teman larasnya ini menggunakan laras standar CV asoder yang tanpa merek tapi dia udah bagus jarak akurasinya kita tentukan 30-50 meter udah oke sekali nah buat nembak burung nembak dia wak wah cocok sekali udah mantap sekali untuk senapan angin bocap efekron ini temen-temen nah ini untuk tabungnya ini udah kelihatan menggunakan tabung Venom aman anginnya di 2700-2800 PSI jadi jangan diisi lebih dari itu ya temen-temen berbahaya bukan soal meledak tapi untuk silnya juga rawan ada kebocoran kalau udah melebihi batas dari 2700-2800 PSI karena sil itu terbuat dari karet kita gak tahu kapan bocornya begitu temen-temen jadi kita harus menjaga senapan angin itu sebaik mungkin gak tahu kapan ada kebocoran itu kita juga gak tahu temen-temen soalnya banyak juga dari karet silnya itu begitu temen-temen terus chambernya ini menggunakan chamber Durel seri 7 Durel seri 6 mohon maaf ini pakai Durel seri 6 pembuatan semi CNC nah mantap sekali tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever juga udah pakai magagin juga untuk senapan angin bocoran ini begitu temen-temen nah ini senapan angin ini udah menggunakan magagin ini letak magaginnya di sini kalau yang masih pemula gak tahu cara memakai magagin ini juga bisa pakai single suit nah udah ada single suitnya di sini nah ini contoh single suitnya tak lepas biar kelihatan nah ini dia yang namanya single suit jadi isi angin isi pelurunya masih satu persatu begitu temen-temen nah seperti itu terus pengisian angin udah menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya pokoknya ini senapan ini mudah sekali perawatannya jadi kalau gak buat berburu biasanya ini larasnya diisi sama oli semua oli bisa biar gak karatan nah seperti itu karena bahan larasnya juga dari baja begitu temen-temen bukan dari kuningan bukan dari stainless nah itu bukan tapi dari bahan baja seamless nah seperti itu temen-temen jadi kalau gak buat berburu larasnya ini diisi dengan oli atau minyak dari depan sini nanti begitu temen-temen jadi tinggal ditembak ditembakkan saja nah terus kalau menyimpan senapan ini usahakan anginnya masih seribu atau 500 itu masih ada anginnya kalau udah angin udah habis dia akan terjadi valopnya itu terjadi kebocoran nah cara mengatasi itu nanti kita kasih tahu caranya di admin yang kita udah ada admin bagian servis sendiri begitu temen-temen jadi kalau tidak buat berburu usahakan anginnya jangan sampai abis masih disisakan seribu atau gak 500 begitu temen-temen oke seperti itu untuk penjelasan senapan angin dari pocap efekron ini nah sekarang kita lanjut ke harganya untuk harganya ini harga merakyat kita kasih harga promo saat ini harganya 3 juta kita kasih free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali wilayah Papua sama Maluku itu belum sama ongkirnya kalau harga 3 juta nah 3 juta untuk 2 wilayah itu selain 2 wilayah itu kita kasih free ongkir nah tentunya udah sama bonus bonusnya bonus tas tali sandang gantungan peluru peluru tes megajin perdam sama STKS ya nanti sebelum kirim juga kita tes akurasinya kita videokan nanti kita kirim video tes akurasinya nah ini contoh senapan angin yang sudah kita setel ini cocoknya pakai peluru Hercules jadi ini juga info penting buat peluru peluru kalau udah cocoknya Hercules jadi Hercules terus jangan digontak ganti pakai yang lain pakai barakuda samyang atau yang lainnya itu pasti nggak cocok nah nanti alurnya malah jadi rusak senapannya ngaca begitu temen-temen jadi kalau udah pas dengan Hercules pakai Hercules terus oke begitu ini buat pemula cocok sekali senapan ini nggak terlalu berat dan juga jarak akurasinya udah mantap sekali kalau temen-temen selanjutnya ini yang pakai laras laras yu maja pasti temen-temen udah tahu laras yu maja itu bagaimana jaraknya juga lebih jauh dari senapan ini ini untuk laras yu maja ini jarak groupingnya bisa sampai 70-80 meter grouping rapat mantap sekali untuk yang pakai laras yu maja ini untuk sepek-sepeknya ini sama semua tabung sama Venom chamber sama Dural seri 6 pembuatan semi CNC bentuknya pun juga sama pengisian pakai mini coupler terus ini manometer juga ada di chamber ini cuman bedanya ada di laras karena laras itu nyawa dari senapan nah makanya harganya memang agak terjangkau untuk senapan lain buat cap efekron ini yang pakai laras yu maja nah ini bedanya jauh sekali karena larasnya ini larasnya lumayan mahal sekali larasnya lumayan nah dan juga akurasinya juga lebih terjamin dari yang tadi nah ini laras yu maja panjangnya 60 cm pasti teman-teman yang sudah tahu laras yu maja sudah tahu akurasinya bagaimana lebih terjamin nah sekarang langsung saja kita lanjut ke harganya saja karena speknya pun sama kayak yang tadi bedanya ada di larasnya lebih mantep ini paketnya laras yu maja untuk harganya yang pakai laras yu maja ini harganya ini beda nah beda 300 ribu oke begitu teman-teman jadi ini promo free ongkirnya 3 juta 300 ribu rupiah udah dapat bonus tas gantungan peluru peluru tas magajin perdam sama STKS tentunya udah ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung sampai 2 bulan begitu teman-teman jadi ada 2 versi yang ada di CVI sodor tentang senapan angin bocap efekron ini ada yang masih pakai laras biasa standar CVI sodor yang tanpa merek nah akurasi sampai 30-50 meter udah oke sekali dan juga ada yang pakai laras yu maja ini untuk akurasinya lebih terjamin dia bisa 70-80 meter oke sekali oke begitu ya teman-teman udah tahu bedanya ini bedanya ada di larasnya ini pakai yu maja ini pakai laras standar CVI sodor yang tanpa merek jadi jangan salah sangka kok bentuknya sama mas harganya kok beda jauh nah udah tahu kan harga larasnya ini beda karena yang bagus bagus harganya tentunya juga udah lumayan begitu teman-teman tapi tenang saja beli di CVI sodor semua kita kasih garansi nah tadi garansi udah saya sebutkan garansi akurasi 2 minggu garansi tabung sampai 2 bulan seperti itu teman-teman selanjutnya ini yang paling beda dari dua senapan ini nah ini untuk bedanya ini dari dalemannya daleman chambernya ini juga semi CNC sama semi CNC pembuatan semi CNC pakai Dural seri 6 tapi bedanya ini dalemannya udah menggunakan stainless jadi dia udah anti karat terkena hujan pun aman sekali karena dalemannya udah stainless seperti itu teman-teman terus sama nah ini ini sama ini larasnya sama nah larasnya yu maja juga nah ini yang daleman stainless ini larasnya ini menggunakan laras yu maja jadi juga terjamin kurasinya untuk tabungnya sama tabung Venom 500 cc aman anginnya di 2700-2800 PSI letak mana pun sama ada di sini terus ini pengisian pakai mini coupler untuk tarikan juga pakai tarikan sheet lever nah Dural seri 6 untuk chambernya pembuatan semi CNC tapi dia udah menggunakan stainless dalamannya seperti itu teman-teman triggernya ini menggunakan trigger match kalau yang dua tadi triggernya klasik semua gak ada yang trigger match oke seperti itu teman-teman nah sekarang langsung saja ke harganya untuk harganya ini promo free ongkirnya tiga juta enam ratus ribu rupiah udah dapat bonus tas tali sadang gantungkan peluru-peluru tas magazine perdam sama STKS jadi seperti itu yang udah punya uang banyak uangnya udah cukup udah ada empat jutaan nah beli yang udah bagus-bagus saja ini yang udah menggunakan stainless larasnya juga laras yu maja yang dananya pas-pasan nah udah lumayan bisa membeli yang harga 27 tadi atau yang pengen larasnya udah laras bagus terjamin nah ada juga yang pakai laras yu maja pokoknya tergantung selera teman-teman semua atau juga tergantung cuannya seperti itu teman-teman jadi kita rekomendasi tentang bocap F-Ecron nah ada tiga bocap F-Ecron yang sudah kita rekomendasikan pokoknya ada harga ada rupa juga nah seperti itu teman-teman tapi di save asodor beli senapan angin semua kita kasih garansi pokoknya sampai sana akurasi kualitas pokoknya terjamin akurasi jelek terus barangnya rusak dikembalikan saja save asodor bergaransi berani tanggung jawab 100% seperti itu teman-teman oke pokoknya beli di save asodor semua terjamin aman bisa bayar COD seperti itu oke lanjut kita mau bahas tele yang kita rekomendasikan oke teman-teman nah ini dia tele yang sering kita pakai buat tes akurasi dan juga tele bagus buat jarak long rang nah ini dia tele yang sudah anti getar jernih yang sering buat kita tes akurasi yaitu adalah tele sepik nah sepik yang ukuran 3 x 12 x 40 AOL seperti itu teman-teman dia itu anti getar awet dan juga jernih seperti itu teman-teman jadi kita rekomendasikan buat pemula yang sudah punya uang nah kita rekomendasikan telenya pakai tele sepik saja bukan yang mahal-mahal lagi tapi kita rekomendasikan yang memang sudah sering kita pakai kita tes akurasi itu memang tele sepik yang sudah terjamin sudah 2 tahun lebih kita pakai teleskop sepik dan juga belum ada kerusakan sama sekali nah ini dia tele sepik ukuran 3 x 12 x 40 harganya juga terjangkau cuma 650 ribu rupiah gak sampai 1 jutaan lebih nah ini tele yang sering kita pakai buat tes akurasi ya buat tes akurasi dari jarak 50 70 ada juga yang sering kita pakai buat tes akurasi buat teman-teman yang sudah order di CVS order itu telenya pakai tele sepik semua nah seperti itu teman-teman hanya kita rekomendasikan buat teman-teman yang mau beli tele nah kita rekomendasikan pakai teleskop sepik saja udah tahan getar awet tahan lama pokoknya terus juga peredam nanti peredam bonus teman-teman dapat peredam bonus OD38 ini peredam senyap super senyap malahan teman-teman nah ini pokoknya suaranya itu cuman cuman besar saja peredamnya ini kita kasih peredam bonusnya pengen peredam kecil-kecil tidak ada peredamnya peredam besar semua peredam OD38 seperti itu teman-teman jadi ini dia peredam yang kita bonuskan nanti seperti itu teman-teman nah sekarang udah tahu tele yang sudah kita rekomendasikan juga buat teman-teman yang masih pemula atau yang sudah jagung di senapan angin ini tele yang kita rekomendasikan itu pakai teleskop sepik ukurannya 3x12x40 seperti itu ya teman-teman jadi buat senapan angin bocap efekron ini juga cuotok sekali sering juga kita pakai berburu juga pakai teleskop sepik seperti itu teman-teman jadi ini dia tele yang kita rekomendasikan dan juga senapan angin bocap efekron yang sudah kita rekomendasikan buat yang masih pemula dan juga yang sudah jago di dunia senapan angin oke terima kasih yang sudah menyimak video ini jangan lupa like komen dan di subscribe sehingga terasa kuasa sampai satu minggu oke terima kasih saya salam salam